Tuh, daging semua ya teman-teman buburnya? Tuh, teman-teman bisa lihat kayak mana enaknya. 80 kilo total satu ini nyepulnya. Ngiler, ngiler lah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Riki Pepeng. Oke teman-teman, ini kita menjelang ujian. Jadi, sore ini aku ujian, mau sarapan pagi ini sekitar jam 9. Toko itu semua masih pada tutup, disini yang buka ya. Cuman ada satu yang buka rumah makan. Jadi kalau kita bilang di Indonesia itu kayak lontong ya, tapi ini nasi. Nasi, biryani, halim. Jadi kita mau makan porsi jumbo. Kita pesan biryani yang jumbo, pakai sum-sum dan juga halimnya juga pakai yang jumbo ya. Pakai sum-sum juga. Oke, langsung aja ikuti terus ya. Sya Allah ya. Teman-teman bisa lihat, ini biryani ini satu bentong full. Banyak banget. Dagingnya juga itu berlimpah. Ruah. Tuh. Ini ada lemak-lemaknya nih, Diko Barega. Tuh. Dagingnya semua itu. Ada sum-sumnya. Ini ada feednya juga ya. Tuh, lemaknya juga tuh. Enak banget ini. Halimnya ini bisa teman-teman bisa lihat. Ini semua ini dagingnya di atas nih, lemak-lemaknya juga deh. Halim, kabar ya, Kak? Ini pilihnya juga. Ini pilihnya juga cukup. Tuh, daging semua ya teman-teman buburnya. Baik, ya. Oh, itu kaldo dari biryani ya. Itu sementara minyak lemak dari biryani-nya. Karena memang full dengan daging. Oh, bawang goreng ya. Itu bikin mantap itu. Ini baru buka ya. Jadi abang ini emang udah terkenal dari dulu ya. Udah lama banget. Ini kita nih pelanggan keberapa nih. Masih baru buka deh, Cuy. Pelanggan pertama. Yaudah, kita mau langsung pesen aja ya. Langsung pesen yang porsi jumbo. Baik, lebih 100 rupiah. Nalikisat. Oh, halim gak... Alak nih. Ini nih nih. Bahasa lebih sada, lebih sada. Lebih 100 rupiah. Nalikisat, nalikisat. Apa yang buat nih? Baik. 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 Tuh, teman-teman bisa lihat kayak mana enaknya. Lemak semua itu ya. Sum-sum. Tuh, bawang goreng. Kasih persanjuruk. Nice. Acer. Oh, kasih minyak lagi. Acer. Buat acer. Bobi. Alak, men. Aik plate. Tuh. Ini kita pesen yang sendiri ya. Bobi, dobel, dobel. Dina, dobel. Warnanya itu merona. Nah, dikasih lemak. Nasi biriannya. Bater. 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 Bater nih. Bater nih. Bater nih. Bater nih. Jadi udah banyak juga nih. Orang ini mahasiswa juga ya. Ini biasa kita langgaran mahasiswa di sini makan. Luar biasa. Tuh. Ini mantep kali nih. Ini fitnya itu. Wih. Udah pake jantung tetep dicomot pake tangan ya. Orang ini tuh sukanya dibungkus ya bawa pulang. Ini biriannya kita gila ya, cawal? Ya, cawal kita gila ya. Terti gila. Wow, botika kita gila? Kita gila? Boti. Pajas gila. Wih, cawal, kesat, botik, pacas, kilo. 50 kilo nih satu nih. Ini kayaknya lebih dari 50 kilo ya? Gila. 30 beras. 30 kilo beras. 50 kilo. Ini apa namanya? 50 kilo. Daging. Dari asir. 80 kilo total satu ini nyepunya. Baik, ya. 30 jam habis 80 kilo. Yaudah. Kita mau cobain dulu sini. Mantap kali. Oke, ini dia pesanan kita. Luar biasa. Porsi brutal. Porsi jumbo. Yang mana ini full. Banyak banget. Di sini tuh harganya murah. Terjangkau. Karena memang lingkungannya mahasiswa. Dan ini juga biryani khas dari Merut. Yang mana khas Merut itu birianinya campur kuah. Kuah padang. Jadi halim ini dari kacang kuning. Dan juga dicampur sama daging-dagingan ya. Lemak-lemak. Biar dapat kaldu. Tadi sempat kita lihat juga. Halimnya itu dicampur ke minyak biryani tuh. Kaldu biryani dicampur ke halimnya. Biar meresap kali ya. Oke, sebelum kita mulai. Mari kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahimu. Sudah ya. Jadi kita makan dulu. Kameramen mau lihat nggak? Ini. Panas, Cui. Panas. Ini nali. Sum-sum. Ini teman-teman bisa lihat. Tuh. Ini juga sum-sum. Berapa daging? Satu. Ada dua. Ini lemak ya. Banyaknya lemak semua nih. Tiga. Empat. Ini lima. Hari sub-fat ya. Wah, kita dikasihnya lemak semua. Tapi yaudahlah, nggak apa-apalah. Ini baru dikasih daging. Acah. Iya, Acah ya. Kasih daging nih. Daging dua. Jadi emang khas merut itu, dagingnya itu kayak gini ya. Di-slice. Ini well done banget nih. Suapan pertama untuk penonton. Ini kita coba yang memang biryani sada ya. Atau yang plain. Bismillahirrahmanirrahim. Jalur bayang. Sudah ya, Ayo. 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 Lemaknya lemaknya empuk banget. Cengkehnya banyak. Kalau udah makan cengkeh dulu juga, rasa kayak makan rokok. Nalih, 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 nalih. Nih. Ini ada lemaknya juga. full lemak, bismillahirrahmanirrahim jadi kalau dirasakan, lemak yang disini itu benar-benar lembut banget dan rasanya itu gak bikin engem rasa apa ya, kalau biasa kok kita makan lemak-lemak itu tapi kita rasa-rasa yang bau-bau yang khas lemak ya ini gak ada sama sekali lebih enak cuy asli, lebih enak dan rasanya itu menyerap ke nasi-nasinya kaldu banget, kaldu gila parah ini usah kali kayaknya ngambil ya saking banyaknya daging-daging itu ya nah, sum-sum yuk, suapan sum-sum buat menonton nih biar ngiler jangan lupa ya, sembilan nalai-nalai nalai-nalai, nalai-nalai saksa sum-sumnya itu bener-bener pecah di lidah ya lemaknya itu manis, manis itu manis khas sum-sum itu loh ini kalau orang yang darah tinggi ini langsung kejang-kejang ini gak bisa kalian makan ini ini full bener-bener kaldu dari daging dan rempah ya ini rasa micin itu gak ada sama sekali disini jadi kalau kita rasain, ini gak ada rasanya gitu rasain cuma rasa kaldu kalian bayangin gimana masak daging sama rempah paling cuma dikasih garam doang sedikit udah semuanya dari rempah pahitnya dari rempah wanginya dari rempah manisnya dari kaldu hmm buk air hmm tapi gak hancur sekarang kita nyobain halim hmm hmm ini kawan-kawan pasti ngiler lihatnya kan ngiler kalian ngiler lah dan situ nih ini daging dari halimnya banyak lagi sendoknya hehehe salu bapak ya, semuanya hmm daging dari halimnya aja itu lembut banget cuy nasi halimnya bismillah hmm nasi yang nasi kaldu ditampur sama kuah sate padang ada rasa semoki-semoki dari daging-dagingannya masaknya lama makanya dia terasa semoki-semoki dan ada jahe-jahe juga yang panjang-panjang jadi lebih hangat kalau sate padang kuahnya kan pakai tepung maizena ya sama kaldu ayam kalau ini pakai kacang sama kaldu daging wah ini paduan antara kuah daging dan juga nasi ini satu ya gak ada lagi nih peset pun antara lain ya semuanya bersatu untuk lebih enak dan enak-enak semuanya cuy parah mungkin temen-temen banyak bertanya kan kenapa di India itu bisa daging itu bisa murah dan makanan itu bisa murah karena di India demand untuk daging itu sedikit kita bayangin di India itu sekarang ini nomor satu penduduk terbanyak di dunia dan yang mana muslimnya itu cuma beberapa persen doang dan orang Hindu gak makan daging makanya permintaan pasar sedikit sellernya banyak makanya daging itu jatuh murah disini bahkan orang-orang India itu sampai ekspor keluar bahkan bapak kita tak tahu resident ambil sapi itu dari India coy jadi sapi disini tuh memang farmnya itu betul-betul bagus ya bukan sapi yang pinggir ke jalan tapi sapi yang di farm karena di setiap negara bagian itu mereka mempunyai otoritas sendiri kayak Kolkata Banglor Karela itu mereka itu bisa makan sapi kalau di utara itu gak bisa coy jangan macem-macem kalian kalau di utara makan sapi kalian yang disapi nanti itulah bagusnya tapi kalau di utara itu itu hampir rata-rata semuanya itu kerbau tapi untuk penyembelihannya bukan orang sembarangan harus dibasar dipikat semuanya harus dari pemerintah kalau gak gak boleh gak boleh orang sembarangan yang motong ada pemerintah sendiri yang ngatur untuk pemotongan dan kalau kita lihat daging sini itu hampir rata-rata itu umur-umur 2-3 tahun itu kecil kerbaunya gak sampai di atas 5 tahun jarang itu kalau kita lihat itu tulang-tulang itu tulang-tulang umur 3-4 tahun dagingnya juga manis tapi kalau aku merasakan perbedaan daging kerbau dan sapi disini itu gak ada baunya beda kayak sapi tapi kalau sapi itu baunya itu memang khas banget sapi kita udah kelar makannya aja kita mau bayar-bayar look it now kia bae? waduh aku biar ek sunap ya? ek sunap ya? kita abisnya itu cuma 30 ribu ini bungkus lagi coy 30 ribu makan segitu banyak cuma 30 ribu coy 30 ribu bayangin apa gak surganya mahasiswa disini tuh? jadi beginilah ya makan-makanan yang ada di India khususnya di Aligar karena Aligar itu kotanya mahasiswa ya semuanya sini serba mahasiswa perantauan jadi ya kayak istilahnya kayak Jogja lah tapi disini tuh hampir rata-rata yang murah banget kita makan disini kayak gini tempatnya ya itu murah segitu banyaknya cuma 30 ribu baik terima kasih yang sudah nonton mudah-mudahan nonton sehat selalu dimudahkan segala urusannya dimurahkan rejakinya amin amin ya robbal alamin kita akhiri dengan lafaz alhamdulillah alhamdulillahirrobilalamin subhanakallahumma wabiamdika sahadu'ala ilaha ilanta astagfirullah wa atubu'ilaih wabillahi rassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax